Pasca naik status dari level 3 waspada menjadi level 4 awas, pengungsi erupsi gunung api Lewatobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terus bertambah. Para pengungsi ini berhasil dievakuasi tim gabungan penanganan darurat dari beberapa perkampungan di sekitar lereng dan kaki gunung api Ile-Lewatobi. Saat ini posko penampungan yang disediakan pemerintah daerah tersebar di 15 titik. Selain posko-posko darurat, pemerintah memanfaatkan ruang kelas sekolah untuk ditempati para pengungsi. Tercatat sejak tanggal 1 Januari hingga hari ini, data jumlah pengungsi yang direlis posko penanggulangan erupsi gunung api Ile-Lewatobi berjumlah lebih dari 5.000 jiwa. Tim gabungan tanggap darurat yang terdiri dari BNPB, SAR, TNI, dan Polritrus melakukan penyisiran di setiap kampung yang terdampak erupsi untuk evakuasi warga yang masih bertahan di rumah. Untuk mengetahui informasi terbaru dari erupsi gunung Ile-Lewatobi laki-laki, kita sudah terhubung dengan koresponden B-Universe, Wilson David dari Nusa Tenggara Timur. Wilson, apakah erupsi terpantau masih terjadi hingga sore ini? Ya, Stephanie, dapat kami laporkan hingga saat ini gunung Ile-Lewatobi masih mengeluarkan asap tabu tebal yang menyebabkan ancaman bagi pemukiman warga di sekitar lereng kaki gunung Ile-Lewatobi laki-laki. Dapat kami laporkan pasal status gunung Ile-Lewatobi yang naik level dari waspada menjadi awas menyebabkan jumlah korban erupsi gunung Ile-Lewatobi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, semakin bertambah. Post-cop pengamanan erupsi gunung Ile-Lewatobi melaporkan jumlah pengungsi yang memenuhi tempat penampungan saat ini sebanyak 5.464 jiwa. Sebaran pengungsi ditempatkan di 15 titik, disebar di beberapa gedung sekolah, serta tenda darurat yang disiapkan oleh tim penanganan darurat bencana. Mayoritas pengungsi didominasi oleh warga yang dievakuasi di beberapa kampung yang berada di kaki gunung Ile-Lewatobi. Wilson, bagaimana kondisi warga di pengungsian? Apa saja kebutuhan yang belum mereka terima saat ini? Hingga saat ini kondisi di tempat pengungsian, baik di post-cop maupun di gedung-gedung sekolah yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menampung sementara para pengungsi mengalami kekurangan fasilitas di seluruh titik post-cop maupun di tempat penampungan. Kekurangan fasilitas itu diantaranya alas tidur, air bersih, serta MCK. Pengungsi saat ini hanya mengandalkan pikar dan serpal untuk alas tidur mereka, sementara air bersih dan MCK, warga menumpang pada fasilitas gedung sekolah setempat serta rumah warga yang tentunya terbatas sekali fasilitas itu. Baik, terima kasih David Wilson atas laporannya dari Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali.